Intro Yo, welcome back to my channel Sukrilahi Pratama Oke teman-teman Jadi di video kali ini Aku tuh bakal mereaksion gitu Ah bukan mereaksion, sorry Memberikan kalian imun gitu Sorry kalau videonya malam-malam Karena saat-saat ini, akhir-akhir ini gitu Vicky dan juga keluarga ataupun Tugba Suka banget ngasih imunnya tuh Udah tengah malam teman-teman ya Jadi terpaksa kita ini harus begadang sikit lah gitu Aku ambil shift malam nih Oke oke Setelah lama bunda tidak memberikan kita kode yang bisa dipecahkan Hari ini bunda memberikan kita kode anak muda Ini kode Aduh bahagia kali aku teman-teman Tapi sebelum aku mulai reaksionnya Aku sarankan kalian untuk melive video ini Mengkomen video ini Dan jangan lupa untuk subscribe pastinya Agar kalian tidak ketinggalan dari video-video terbaru aku Setiap harinya Oke Kita langsung aja menuju ke ini ya Story-nya Story-nya Apa? Bunda Eva gitu ya Ini adalah story Atau mungkin suara dari adiknya Vicky Yaitu Nada Bagus banget Jadi kalau kalian penasaran Kita langsung aja menuju ke IG-nya Mama Eva Dan jangan lupa untuk di follow teman-teman Pastinya Oke Sedikit aku bahas tentang suaranya Mama Eva Adiknya Vicky tadi Si Nada Itu adem teman-teman Kalau kalian dengerin itu Adem Sumpah Bagus banget Jadi aku sarankan Kalau bisa si Denada itu bikin konten tentang itu aja Tentang kayak Baca-baca ayat gitu Sumpah Orang-orang bakalan suka banget itu pasti Oke Disini Kita tuh dikasih kode Yang harus dipecahkan gitu Rindu Jika hatimu tiba-tiba merasakan rindu Namun Kamu tidak tahu dari mana Dan untuk siapa perasaan itu Mungkin saja Rasa rindu itu datang dari Doa orang yang merindukan Waduh Kalau kita itu Menilik ke hubungan Vicky dan Tukba gitu Ini Seperti sebuah kode teman-teman ya Dimana Mama ini lagi kayak Apa ya Kayak Nyengel Vicky dan Tukba gitu Karena kok bisa gitu bang Gak mungkin lah Kalau Vicky yang posting Baru saya percaya Alah Yang paling tahu perasaan dari seorang anak Adalah ibunya Apalagi Vicky itu adalah orang yang paling dekat dengan mamanya Bukan paling dekat Bahkan Semuanya sih dekat gitu Cuman Mama Vicky ini lah yang paling sering memberikan kita kode Mengenai hubungan Vicky Dia gak sengkan-sengkan gitu Vicky lagi Teleponan aja di video ini Masukin story Sebagai agar kita apa Agar kita bahagia Tapi kali ini aku bilang makasih sama Bunda Eva Karena dengan kode ini Kami Bisa menyimpulkan dan berhaluri ya Bahwa Tukba ataupun Vicky Saya ini sedang merindu gitu Karena Tukba sedang jauh di Ankara Dan Vicky sedang sibuk di Indonesia Untuk bekerja gitu Mencari uang gitu Sebagai ongkos untuk ke Ankara juga gitu kan Iya Aku berharap Aku berharap Tukba itu bakalan bikin video di perjalanan kemarin Dan cuman Harapan aku buyar Nah gak apa-apa Karena aku akan terus bersabar menunggu season 3 Yang pastinya akan segera tayang lah Iya Segera ya Segera Kita doakan secepatnya Dan aku mau bahas juga mengenai Ini ya Vicky tadi ya Ini aku tadi udah bahas videonya Karena Vicky udah takedown video yang BBM Aku juga udah takedown juga Nah itu cara aku menghargainya Aku udah chat dia juga lalu EA Intinya gini teman-teman Jujur Aku yakin 100% itu bukan keinginan Vicky Tapi itu melainkan Karena profesionalitas kerja Dan bukan Vicky yang menentukan Ambil atau tidaknya gitu Nah jadi Buat teman-teman tuh Aku harap berhenti Atau mungkin jangan menyerang Vicky lagi Bahkan ada gerakan Apa ya Gerakan orang-orang yang haters Haters itu bilang Ayo unfollow-unfollow Vicky Itu adalah orang-orang yang Membenar haters Vicky dari dulu Dan mereka tuh hanya menunggu momen Pas mereka melihat momen Vicky Membuat story tentang itu Banyak orang yang gak suka Maka banyak orang haters tadi tuh Kumpul disana untuk Memanas-manas yang kalian Nah Sebagai netizen yang baik Sebagai fans Vicky Ara Kalian harus berpikir positif Dan Sebenarnya itu adalah kayak ini ya Salah satu cara Vicky untuk mendapatkan Ini Medana untuk berangkat ke Turki Membawa Satu truk Indomie rasa baru Aduh Sumpah lah Aku yakin 100% Vicky ini sedang Merencanakan sesuatu yang besar Untuk kita Pastinya Dan kita harapkan Sesuatunya itu berjalan dengan lancar Namun teman-teman Kalau kita berpikiran gitu ya Bahwa Hubungan Vicky ini Cuma didukung Oleh kita-kita aja Ternyata salah besar Semua teman-temannya Vicky dan Tukba Juga tahu dengan hubungan mereka Tentang kedekatan mereka Bahkan ada salah satu konten kreator Omi TV Yang juga pernah ada di Apa ya Satu Satu live street life Sama si Ari Agassi Dan juga Tukba Dia itu ngebahas Hubungan Vicky dan Tukba Oke Kita langsung aja ke videonya ya Oke Sekarang kita ada di videonya Alif Dezet ya Kalau kalian mencari Video Youtube nya itu adalah Channel Alif Dezet Dan disitu tuh Dia ketemu sama cewek Turki Yang tinggal di Apa Jerman Nah Kebetulan cewek Turki ini juga kenal dengan Tukba teman-teman Kalau gak salah Dan Alif ini adalah temannya Vicky juga Nah Ini adalah pertemuan dua orang yang Bisa dibilang sahabat Atau mungkin teman dari Vicky dan juga Tukba Nah Mereka disini ada ngebahas tentang Vicky dan Tukba ya Tar But I restop in Japan I like when you Like that Nah jadi ternyata Mereka ini kenal Kenalnya Bukan kenal ya Si cewek ini gitu Tau dengan Alif ini Melalui Live nya Randy Dongsu Nah Randy Dongsu itu yang kemarin Distoryan sama Tukba Pas hari ulang tahunnya Nah berarti kan Mereka ini saling kayak Yang cewek ini Dari temannya Tukba Dan yang cowok ini Dari temannya Vicky Naki Teman-teman Nah ini Ini mulai pertanyaannya gitu kan Dia mulai nanya Bagaimana pendapat si Alif Mengenai hubungan Tukba Dan juga Vicky Berarti dia ingin tau kan Dan ternyata Yang tau hubungan Vicky dan Tukba Itu bukan cuma satu Indonesia Tapi juga Orang-orang luar Ini tuh terbukti Dengan adanya reaksi-reaksi Mengenai hubungan Vicky dan Tukba Story-story mereka Juga ada orang-orang luar Yang mereaksi Bukan cuma orang Indonesia Wah kan bener kan Bukan bener sih Maksud aku tuh gini Bukan cuma kita yang suka Dan merasa ada kemistri Diantara hubungan Vicky dan Tukba Ternyata teman-teman mereka juga Tau gitu Dan merasakan hal yang sama Seperti yang kita rasakan Waduh Apakah ini sebuah kode Bahwa hubungan Vicky dan Tukba itu Sudah mulai Agak jauh Dikarenakan Teman-teman mereka saja Sudah tahu gitu ya Orang-orang yang Kenal mereka Sudah pada tahu Tentang hubungan mereka Dan semuanya Men-support lagi Waduh Keluarga Vicky Teman Vicky Ini temannya Tukba gitu Dan yang belum kita tahu adalah Dari keluarganya Tukba aja Dan itu Tidak harus kita cari tahu Kenapa-kenapa Karena kita sudah dapat Kode perestuannya Dari ketika Vicky Ngobrol bareng mamanya Tukba Kalau seandainya Tidak direstui Atau tidak dibolehkan oleh Keluarganya Tukba Pasti Vicky Tidak bisa jalan dengan Tukba lagi Vicky tidak bisa bertemu lagi Tidak bisa Ini pas waktu telpon itu Mungkin Tukba langsung disuruh pulang Enggak teman-teman Berarti apa Sudah ada perestuan Di antara kedua-dua pihak Tapi sampai saat ini Mereka masih berteman Dan semoga saja Sampai nantinya tetap teman Teman hidup masuknya Iya Aduh Aduh Sumpah Udah lama banget nih Susah nyari imun kayak gini Dan aku makasih banget Sama teman-teman Yang Apa ya Memberikan aku info Tentang Video mereka Sehingga Aku bisa mencari tahu Bagaimana Komentar teman-temannya Vicky dan Tukba Tentang hubungan mereka Ya Kalau kalian suka dengan channelnya Bang Alif DZ Kalian bisa langsung ke channelnya Itu Channel Alif DZ Oke teman-teman Mungkin Ini sedikit bisa menambah Imun kalian Dan juga Sedikit mengobati Rasa rindu kalian Terhadap Uni Tukba Yang lagi ada di Ankara Kita doakan Vicky Segera kesana Tapi kayaknya Nggak mungkin bisa cepatnya sih Karena Lagi ada banyak kerjaan juga Kita harus support Vicky Di acara RCTI Awards Itu tanggal 25 Menang Nggak menang Karena masuk nominasi Sudah cukup Membanggakan Nggak gampang Seandainya menang pun Itu fantastik Berarti Kenapa Itu bonus Karena Lawannya itu Bukan orang-orang biasa Orangnya orang besar-besar Kayak Ya kalian udah tau sendirilah Orang-orang yang masih Yang sudah terkenal Lebih dulu Bahkan dari Vicky Dan Vicky baru 2 tahun Tapi sudah bisa masuk nominasi Wow Itu is amazing Aku udah bisa bahasa Inggris nih Oke Bagaimana pendapat kalian Mengenai video ini Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah Dan semoga saja Tidak ada Blunder-blunder lagi ke depannya Semakin banyak imun Dan juga Kode-kode Ya walaupun harus sedikit dipecahkan Nggak apa-apa lah Berhaluriah lah teman-teman Tersenyum bahagialah pada hari ini Oke Sekian dulu video hari ini Semoga video ini menghibur teman-teman Dan sampai jumpa di video-video kode selanjutnya Bye-bye